Jabung Barat berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Desa Margo, Rukun, Kanal 23. Distrik 5, Kecamatan Esenyerang, Kapolres, Tanjung Jabung Barat, AKBP Agung Basuki menerangkan modus pembakaran lahan yang dilakukan pelaku ini agar menghemat biaya dalam pembersihan lahan sebelum digunakan oleh pelaku untuk berkebun kelapa sawit. Pagi ini kembali kami dari Pores Tanjung Jabung Barat masyarakat rilis terkait dengan pengungkapan kasus tindak bidana Karhutlah. Di mana kita ketahui sudah menjadi seperti agenda tahunan dari ketika musim kemarau tiba, banyak dari masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, membuka lahan dengan cara dibakar. Nah ini tentunya secara aturan juga melanggar, kemudian secara kesehatan juga sangat mengganggu kesehatan dan juga merusak alam dan ekosistem yang ada. Kemudian terhadap pesangka ini kita sangkakan yaitu pasal yang berbunyi dengan setiap orang, yang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, meledakan ataupun banjir. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 angka 24, jumto pasal 69 ayat 1 merupakan, undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Kemudian jumto pasal 69 ayat 1 merupakan, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan hubungan hidup atau pasal 187 KUHP. Dengan ancaman bidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan genda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling penyak 10 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!